Hai besis hari ini aku menjenguk jen kondisi jenis rame banget yang menjenguk aku ya berarti kan peduli punya banyak temen tangan-tangan jenis yang ngasih aku berobat apa kenapa lambungku jadi aku nungguin aku dari pagi ke sini terus akhirnya masih medis minum nyokola belum sarapan minum kola kayaknya tuh nunggu dia kibar-kibar lambungku sakit ada jam berapa setengah dua kalau nggak salah sakitnya gimana sih ini yang ini perih-kamu kekak di sini nih beras terus muter kayak atau nggak kayak rukap basah masih air ini dimasukin makanan persimua maka nggak makan sampai perih terus akhirnya ya udah aku ke UGG kain jaksi ternyata kau nggak harinya berapa 2 juta nih kayak kaya kamu jual inilah jual di juta kau gua tahu gitu kalau itu gua kepelnya aja ini berapa BPJS gratis kenapa lu tidak langsung kebel nih dia udah bah dia kan masih di ruangan ruang operasi aku tuh pengen luar sampai aku turun setengah lima tuh belum bangun dia masih dalam ruangan masih dalam ruangan masih dalam ruangan operasi terus akhirnya juga aku kayak gini aku ditawarkan ini Mas badanmu lemes nggak kalau lemas di injeksi sama di infus diinjeksi aja soalnya temen saya di atas bagian jaga biar cepet ya infus lama nunggunya terus kan rambut RR lambung aku masih kaki dia bilang nanti di UGG ya di UGG mas hamil kali hamil nggak maksudku pertama tuh ada ekimasi biayanya udah 1,1 juta koma tiga langsung sembuh udah disitu terus kakak aku pera-pera sembuh aja kayaknya pera-pera sembuh sebelum di UGG akhirnya aku kebus obat 2 juta Cuma kalau gue UGG berapa gue? 3,5 ya belum obatnya lagi tapi belum sehat-sehat aja ini dari penampilan gue kalau sakit sampai sakit ya gugungnya asam lambung nggak sampai melirut sih karena aku tahu harus ngapain aku tuh minum obat kalian nggak mampu, nggak nggak semenguhkan injeksi-injeksi ini gimana nih? ini gimana nih? ini gimana nih? ini gimana nih? ini malu nih kok nggak di-shoot? kok kenal kok kenal kok kenal kok kenal eh gimana? satu film sama aku belum? akhirnya besok-besok lagi masuk vlog besok lagi besok lagi ada Mas Nobek, Mas Arief jadi Nobeng, Nobeng, Senja jadi Senja orang Timur gogel, Iksan Iksan, Iksan, pertama kali Mas ini Mas pertama kali film pertama? pertama kali ayah gogel, Alhamdulillah ayah lo, apa namanya Recon? ayah lo, apa namanya Recon? ayah ngomong aja, bu? ayah, transisinya eh Mbak Tantian gimana kabar Wongso? gimana kabar Wongso? aku tetep mas, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya berarti Wongso cuma gimmick ya? Wongso yang suka baik main-main ini yang di Youtube Wongso? Wongso kan di Youtubenya Kencan sama Ayang padahal bawahnya Cantia, kan jahat banget Wongso gitu-gitu Mbak Cantia, gimana perasaanmu? perasaan dari saudaranya padahal Cantia udah baper oh iya? iya Mbak? beneran? maafkan aku ya sudah mengenalkan Pak Wongso ya Wongso brengsek awas lo Wongso kembali ke Jakarta kalau Nopi enggak ini Nopi kan dia kan sakit kan dia sangat sakit terus ku kasih ini temennya Chen siapa Nopi? temenmu? kan kalian berteman kan? ya? iya iya apa? itu enggak 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 kenapa enggak buset enggak 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 maar Nicolas ini gaji itu enggak enggak besok siapa aja gak emang gak Aldi? ya gila aku Aldi ke atas bertiga terus ada Erwin Aldi pulang pas kok Erwin belum dateng Erwin ada kenalin? Erwin belum dateng Aldi kan dari tadi pantai kok Erwin tuh jam 6 jadi dari jam 10 sampai jam 5 aku dari jam 08 sampai jam wih kukil kecewa dia parah sakit banget ya dihidupin sakit ya hai 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 kamu ngomong sesuatu Ben dikira tidak aneh-aneh mengumpulnya di Union jadi ngomong disini tolong jelaskan bagaimana genggu sadunya karena lagi ada event udah cendolong bantu lagi jen masih namanya jen nggak bisa ngomong bisa jadi kapan kita ke Union kan kemarin belakang kita ke Union kenapa jadi mahalan disini daripada Union jenis tempat-tempat kamu kalau sama dia itu dia yang aja itu iya parah kamu kaya kamu bisa dicerita kekayaan dia kaya banget amin ya Allah bagi duit po amin amin mau ngosong-ngosong jen yembo iyo jen bener-bener apa akan duit ku apa duitin opi amin amin nyampe kosan tidak ada orang nyampe kosan ternyata semua pada pergi tidak ada orang Tidak ada orang kalau udah ngantuk dan hanya weh ada Rika dong boys baru pulang dulu cape banget aku hari ini berangkat pagi jam 7 nih jam 7 banget berangkat jam 6 berangkat lagi ke cen terlalu juga kan sekarang capek nih aku pengen tidur sebenernya tapi korang 2 menit menit gitu jadi aku sebenernya pengen istirahat dateng gua ngeistirahat karena kan aku jangan sampai aku abis ngejenguk orang di jenguk orang gitu kan karena hari ini aku buntur orang juga capek gitu nah lu ada informasi apa Rika lu katanya pengen menginformasikan sesuatu aku mau menginformasikan sesuatu tadi kan yang di samping di kamar mbak cenda aku bilang aku abis diinjeksi yang kiri sekarang ada lagi yang kanan ini baru nih baru baru jam apa setengah jam yang lalu dimana di pelni gak di klingit kenapa lu kan biasanya aku tuh kalau abis injeksi itu gerdaan hari sore terus kayak gigi sana gerdaan pas aku balik aku makan bubur makan bubur itu bener bubur tuh keperi lagi sakit lagi akhirnya aku memutuskan nganggup injeksi lagi sehari dua injeksi ya emang rasanya gimana sih ini aku semelambung tapi nggak pernah separah itu menurutku karena aku aku buntur aku tuh observasinya apa diagnosanya adalah kalau nggak gas kritis atau nggak gispepsia jadi kalau gispepsia itu katanya yang begahnya kalau gitu kalau satu lagi nyeri uluwatinya jadi aku kayaknya dua-duanya gitu aku yang aku rasain adalah kalau aku udah mulai nggak enak lambungku aku tuh kayak luka-luka basah lu kena saya gitu ya saya punya air peribadkan terus muter lambung udah rusak tuh sebenernya oke aku sempat edeskopi ke ada pakai borok-borok itu ya ada luka terus kamu tahu harinya aku berobat berapa totalnya dua juta dua ratus dua puluh ribu dapat sepatu lebih juara gangnya harusnya gua harusnya satu hari ya geng rumah tahu nggak obat buah nih nih obat ini langkah udah nggak mau pagi gua nanti cemen ya ini obat cair ini yang kayaknya bagus nih dari siloong kata dokternya emangnya obat bagus makanya mahal ini dari siloong ini sudah makan ini sebelum makan semuanya sebelum makan empat kita anjir lontan lambungmu gimana ininya seginjalmu bro ini sudah makan iya sesaat bener sebelum makan ini nih untuk paling ini untuk ngelapisin kayak perut ya ya kayak gitu ngaku pas ke klingitnya aku bawa obat juga obat yang ini aku bilang terus kaca dokternya wah ini obatnya bagus tapi saya kasih obat sudah makan biar pas sebelum makan lambungnya enak sesudah makan lambungnya juga enak ini kayak pelapis iya dulu terus dikasih makan ya biar abad juga ini ada antibioknya ke depik kambing juga biar gampang sakit karena mau pemerbon mana bonnya Oh iya juta anjir 2 juta gila lu gila lu 2 juta 2 juta nih dari siloong dong silami 2 juta anjiru menemani ngemangin ngemangin cenggak habis 7 juta manis 2 juta itu lagi manis yang 2 juta itu jadi sore ini itu nggak ngejengih biasa ngejeng 2 juta-juta ya yang ini tadi malam kenapa lebih murah ya klingit buang 220 total hari ini pengeluaran adalah 2 juta 220 untuk lambung berarti abis ini istirahatnya langsung makan tak udah kan udah tinggal nunggu tidur tapi aku masih ngerasa sakit buruk segitu aku kalau masih sampai subuh masih sakit aku ke pelni akhir kayaknya girawat kayaknya kayaknya tapi emang agen ini kan emang agenda lu sebulan sekali kepel nih ya ageng datang bu sebulan sekali saya girawat sekalang sekali gua kan gue kasih gua kelek story gua 2020 Mas ada agak rawat 2021 rawat 2002 gua nih apakah saya girawat anjir lokel dikasih lambung-lambung senior nih diandara semuanya Rika nomor satu nih kedua Ali ketiga Perimauan kayaknya tapi kayaknya kalau anak-anak sakit aku bakal berapa sih obat yang ini aja nih yang 220 yang dua jukanya aku simpen enggak boleh sayang banget enggak suka nih cepet semburik terima kasih Mas Arief kamu jaga ke sehat-sehatnya ini aku juga mau tidur udah capek banget hari oke sekiranya 7 sampai jam berapa nih setengah 12 jam 12 kurang ya bersih-bersih sekiranya oke thank you thank you Mas Arief ini pamerinnya